Hai hai om ketemu lagi dengan Kak Wos yuk saat ini saya mau install subwoofer kedalam box speaker ini box sudah saya buat untuk prosesnya bisa lihat di video sebelumnya nah eh saya mau ditunjukkan ini saya punya subwoofer rapos poskid V3 V3 saya tunjukkan ya jadi ternyata bisa dibuka oke saya kira akhirnya ternyata nah terus ini adalah lupang angin untuk ventilasi supaya pada gerakan konusnya ini kita lebih ini karet pelindungnya itu sangat tebal sekali saya kembalikan ya tapi suaranya konceng berbeda dengan yang roh pot P2 jadi ini 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 P3 D4 12 berat-berat banget-berat-berat dulu ya oke ini double coil jadi coil satu ini 4 Ohm impotensinya ini juga 4 Ohm terus 600 Watt RMS nya take power 1200 jadi kalau saya cuma main 4 Ohm berarti 600 tapi kalau tak bikin 2 Ohm jadi kurang lebih ya 600 kali juga 1200 saya ada dua buah tapi saya berani main cukup baru di luar nanti kalau punya power ampli yang gede walaupun yang gede saya juga main di satu oke cara bindingnya mudah kalau aku pengen menjadi 2 Ohm itu eh koilnya diparare bandingan double coil ini diparare jadi ini hitam ketemu hitam negatif ketemu ke negatif terus yang positif ketemu positif sebaliknya ini konektor model pin ya biasanya ada yang model bimbing tapi lebih mudah pakai model bimbing Oke saya kasih contoh cara bimbingnya jadi disediakan kabel tunggal saja dua macam untuk positif dan negatif oke kabelnya harus kabel speaker ya kalau tidak ah berapa milih ya ini ya tetap lah separuhnya 8AWG oke yang merah ketemu sama merah terus satu lagi yang hitam ketemu dengan ini namanya dipinting aparatel karena mau main di 2 Ohm kalau 4 Ohm cukup dipakai salah satu kolom tapi sayang kita menggunakan secara maksimal kalau kepingin menggunakan maksimal ya main di 2 Ohm yang menjadi di setiap koilnya ini difungsikan semua seperti ini ya merah ketemu merah hitam ketemu hitam jadi ini sudah menjadi impetensi 2 Ohm walaupun saya tidak punya alat mengukurnya tapi sudah pasti oke oke lanjut ya sabover ini dilengkapi dengan ring juga ini bahannya dari aluminium lubang plastik dua terus gimana cara menempatkan sabover ke dalam lubang setiga ini ada dua cara dengan menggunakan baut ataupun sekrup kalau saya kalau saya lebih suka ke baut ya ini contoh ini baut ini adalah sekrup saya gunakan baut kenapa karena lebih rigit untuk ikatannya jadi berkencangannya lebih rigit sedangkan kalau apa ini itu sekrup ini kan kecil jadi lama-lama kalau sabover ini sabover ini dia akan menggeser jadi kayak makkerk-kkerk-kerk-kerk-kerk-kerk tapi kalau pakai taut jadi sangat kencang sangat rigit ya tasaran kan pakai taut saja ya jangan pakai sekrup tercuali tercuali kalau stiker pintu 6 inci tidak matalah pakai sekrup lagian sabover ini kan bobotnya banyak berat bobotnya sangat berat ini ya jadi pakai murt saja ya cara memasangnya ini harus dibur dahulu ini sudah saya abur kemudian dikasih namanya klem di belakangnya jadi untuk pengikatnya ada model klem ada model klem atau pin ya oke lebih jelasnya simak video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 jadi sebenarnya bukan diharuskan harus pakai terminal itu lebih simpelnya pakai terminal lebih peran lebih praktis terus juga cepat kalau kita mau lepasan buber itu cepat oke sudah terpasang tinggal dihibur saja pakai murah pakai skrup yang model ulir ini saya penuhi dengan banyak baut banyak murah, banyak skrup biar lebih gerigit terus ketebalan, saya pakai MDF yang 18mm biar lebih kuat ini ada 2 kabel 1 positif, 1 nukung sudah saya kasih tinggal di sebungkan saja oke, yes oke, 1 sudah langsung tinggal bagian kita kabur sebenarnya mudah cuma saya pakai kabel yang terlalu tepat karena lubangnya pas dengan kabel AWG tapi kalau double ini sama juga kabel double saya abruptly unl highly saya lalu saya 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 стan saya aku ter réussi saya saya selamat menikmati 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 selamat menikmati